selamat menikmati asal menggunakannya tidak keterlaluan yang cocok kulitnya bisa gunakan bahan ini kemudian saya akan tambahkan dengan bahan kedua bahan geria yang saya gunakan adalah gula pasir tambahkan sini gula pasir satu sendok makan gula pasir kemudian kita aduk dulu kita aduk gula pasir dan odor setelah ini kita akan tambahkan dengan baby oil tambahkan sini satu sendok makan baby oil kita aduk-aduk diaduk sampai baby oilnya bisa tercampur rata seperti ini saja kita langsung bisa menggunakan bahan ini jadi bahan yang saya gunakan adalah baby oil pepsoden kemudian satunya lagi satunya lagi satunya lagi adalah gula pasir setelah ini benar-benar bisa langsung menggunakan bahan ini bahan ini dapat digunakan untuk menghilangkan kulit kering kulit kusam keriput kerutan flek-lek hitam beka-beka cerawat dan membersihkan kulit yang hitam dan berkaki untuk cara memakainya ambil sedikit seperti ini ambil sedikit kita langsung saja gosokkan pada kulit yang hitam dekil berdaki kering kusam keriput dan kerutan semuanya gosokkan seperti ini digosok-gosokkan digosokkan 1-2 menit saja 1-2 menit saja kemudian langsung bisa dicuci dengan air ini bagus sekali untuk melicinkan kulit yang kasar menanggalkan sel-sel kulit mati memudarkan flek-lek hitam merontokkan daki-daki dan menghilangkan bekas-bekas cerawat oke jadi seperti ini saja kemudian kita langsung bisa cuci dengan air setelah dicuci dengan air kulit akan menjadi sangat putih sangat bersih glowing dan licin oke budak sister jadi mudah saja untuk mengatas kulit kering kusam bekas cerawat flek hitam keriput kerutan semuanya dengan menggunakan 3 bahan saja yaitu baby oil kemudian gula pasir dan pasta gigi bersode itu saja untuk tips hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati